Terima kasih. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, amin. Kasih sama dengan kebodohan. Ada banyak orang berpikir bahwa di jaman yang keras ini, di jaman yang edan ini, di jaman persaingan ketat ini, mereka berpikir untuk tidak lagi perlu memikirkan mengasihi orang lain, apalagi mengasihi saingan kita karena hidup ini keras. Ada sebuah istilah yang terkenal di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar di Indonesia yang berkata, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ini sebuah jargon yang terkesan lucu, tapi banyak orang mempercayainya bahwa di ibu kota yang serba cepat, serba persaingan ketat dan sebagainya, kita diminta untuk keras sama hidup ini. Karena kalau tidak keras, dunia akan keras sama kita, gitu katanya. Tapi juga yang menarik dari kekerasan tersebut, kita juga diminta untuk tidak boleh menunjukkan kasih, apalagi dengan saingan kita, apalagi dengan istilahnya musuh kita, apalagi dengan orang yang berlomba bersama dengan kita. Firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 1, ayatnya ke-18 mengatakan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Banyak orang berpikir, ngapain Tuhan capek-capek mati di kayu salib? Banyak orang berpikir, Tuhan kok lemah? Banyak orang berpikir, Tuhan kok gak berdaya sama manusia? Bahkan ada banyak orang gak bisa menangkap secara logikanya, bagaimana mungkin pencipta dunia ini mati di tangan ciptaannya? Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu hebat itu tidak berdaya terhadap manusia yang panah? Bahkan beberapa orang juga meninggalkan iman kekristenan, karena mereka tidak menyukai ide, Yesus mati di kayu salib. Tidak menyukai ide, Yesus tidak melawan. Padahal Allah penuh kuasa, Allah itu dasyat, Allah itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Allah tidak membuat apa-apa dalam hal ini, Yesus bukan karena dia lemah, tapi karena dia mengasihi saudara. Pemberitaan salib Kristus dianggap sebagai sebuah kebodohan. Saya teringat seorang atlet selancar namanya Roger Kasugei, menjadi buah bibir di seluruh dunia. Dalam sebuah lomba ajang SEA Games 2019 lalu, Roger dia menjadi buah bibir bukan karena memecahkan rekor, bahkan tidak memenangkan medali apapun, bahkan dia juga bukan menjadi pemenang dalam lomba selancar tersebut. Roger menjadi buah bibir karena menyelamatkan atlet selancar bangsa kita atau Indonesia yang bernama Arief Nurhidayat yang jatuh dan hampir tenggelam. Padahal menurut berita, Roger memiliki kesempatan besar kalau dia meneruskan pertandingan, kemungkinan besar dia akan meraih emas. Tapi dia lebih memilih untuk menolong kompetitornya secara perhitungan bagi beberapa orang tindakan Roger adalah sebuah kebodohan. Karena ngapain mikirin kompetitornya? Mendingan kan meraih medali emas. Tapi ketika diwawancara, Roger berkata bahwa lebih mementingkan menyelamatkan manusia sebagai mahu hidup daripada medali emas sebagai benda mati. Hari ini ada banyak orang yang menghalatkan segala cara untuk mendapat apa yang dia inginkan. Maka mereka tidak memperdulikan lagi kasih. Maka ada banyak orang hari-hari ini berkata kalau menunjukkan kasih menunjukkan kelemahan. Tapi bagi dunia itu sebuah kebodohan. Tapi bagi kerajaan surga itu sebagai kekuatan. Ada banyak orang hari-hari ini malu untuk mengalah. Karena mau mikir kalau ngalah itu nanti dianggap lemah. Kalau ngalah itu dianggap kalah. Ngalah itu dianggap salah. Padahal mengalah bukan karena lemah. Mengalah bukan karena salah. Mengalah bukan karena kalah. Mengalah karena kita tahu bahwa kekuatan sejati bukan berada dalam kekuatan kita. Tapi berada dalam kekuatan Tuhan. Kepedulian adalah bagian dari kasih. Bagi dunia hal tersebut adalah sebuah hal kebodohan. Ngapain pedulian orang lain? Fokus sama diri sendiri. Tapi Tuhan mau saudara memiliki kasih. Oleh karena itu ketika dunia berkata kasih adalah kebodohan. Kebenaran firman Allah mengatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Karena kasih pula lah. Kristus Yesus adalah mengorbankan dirinya untuk kita bisa diselamatkan. Bagi dunia, kasih adalah sebuah kelemahan. Tapi bagi kerajaan surga, kasih adalah kekuatan. Di atas kayu salib, Yesus tidak menunjukkan kekuatannya dengan memberikan pertunjukan secara spetaklori. Anggil malekatnya untuk melepaskan dia dari yang namanya salib itu. Tapi Yesus menunjukkan kekuatannya dengan kasih. Tunduk mati sampai dengan yang namanya di kayu salib. Untuk menunjukkan dia sangat mengasihi saudara. Hari ini jangan ikut dunia, ikut Tuhan. Hari ini jangan pedulikan perkataan orang lain. Kalau saudara pura menorong orang lain, mari tolong. Kalau saudara ingin mempedulikan bahkan orang yang jahat sama saudara, lakukan itu. Karena Tuhan berkenan dengan perbuatan saudara. Karena saya percaya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat berbuat kasih. Selamat menjadi berkat. Selamat menjadi anugerah bagi orang di sekitar saudara. Jangan pedulikan perkataan orang lain. Jangan pusingkan berkatmu. Karena ketika engkau memikirkan kebaikan bagi orang lain. Maka kebaikan bagi dirimu disediakan oleh kerajaan surga. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana kasih Kristus mengubah hidup saudara. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana saudara hendak menunjukkan kasihmu kepada orang lain di sekitar saudara. Karena saya percaya yang punya surga sangat mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami mengasihi mu karena engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Haleluya. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Mari sama-sama bersyukur. 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 Karena kasih setiamu. Karena kasih setiamu. Tuhan. Bersyukur. 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 Amin. Bersyukur. Amin. Bersyukur. 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 Amin. Bersyukur. Kusembah dan kusembah selama hidupku, kusembah kau Tuhan. Selama hidupku, kusembah kau Tuhan. Selama hidupku, kusembah kau Tuhan. Bagi beberapa orang, kelemah lembutan Yesus dianggap sebagai sebuah kelemahan. Bagi beberapa orang, kesabaran Allah terhadap orang berdosa dianggap sebagai sebuah kebodohan. Tapi bagi kita yang mengerti kasih Allah, justru karena kelemah lembutan, justru karena kesabarannya membuat kita kembali kepadanya. Berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita tidak mengindahkan dia. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Sebagai pengikut Yesus, harusnya tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita adalah menunjukkan kasih Allah. Karena kita telah menerima kasih yang tanpa syarat itu. Biar kita mengasihi orang lain, biar kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Biar kita boleh menjadi perpanjangan tangan bagi nama Tuhan. Agar hari ini datang sama Tuhan. Biar Tuhan memampukan kau mengasihi, bukan hanya orang yang baik kepada engkau. Bukan hanya orang yang engkau kenal, bukan hanya orang yang kau sebut sebagai keluarga. Tapi biar engkau dapat mengasihi orang yang bahkan bukan keluargamu, orang yang bahkan tidak engkau kenal. Bahkan yang lebih hebat lagi engkau bisa mengasihi orang yang telah berbuat jahat sama saudara. Jangan perlakukan orang lain berdasarkan perlakuannya sama saudara. Tapi perlakukanlah orang lain berdasarkan Tuhan memperlakukan saudara. Agar hari ini melalui kehidupan kita, nama Tuhan saja yang dipermulihakan. Jadilah berkat, jadilah alasan orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadilah alasan orang mempercaya kekristenan. Karena perbuatan kasih kita. Doa saya agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan. Menjadi pengingat, menjadi penyegar. Dan let the name of the Lord be glorified. Yang nama Tuhan saja yang ditinggikan. Karena yang punya surga, sangat mengasihi saudara. Terima kasih.